Jadi kalau Mas Dodi mau ikut, perseratannya minimum lulus MBA. Minimum 5 tahun pengalaman sebagai senior manager. CEO beneran itu perseratannya mau ikut aja kayak begitu. Lah ini orang, Pak ada nggak sekolahnya untuk CEO? Kalau tadi Coach Armala sempat menyampaikan bahwa yang fundamental dalam bisnis itu adalah ilmu manajerial skill dan manajemen kontrol sistem. Betul. Padahal kalau waktu itu mindset saya yang fundamental dalam bisnis ya marketing Coach. Beda, jadi begini ada ilmu dasar, ada ilmu fungsional. Ilmu dasar dan ilmu fungsional. Betul, marketing itu fungsional, bukan dasar. Oh gitu ya? Nah gini-gini, kalau Mas Dodi ngajarin branding, marketnya siapa? Business owner. Business owner dan? Orang sales kan? Betul. Orang marketing kan? Iya. Kalau saya, marketnya siapa? Semua karyawan. Semua manager. Entah manajer marketing, entah manajer produksi, entah manajer keuangan, entah manajer apapun. Semua manajer. Marketnya lebih gede saya daripada Mas Dodi. Wah, berarti memang cocok. S2 marketing memang beliau ini. Memang. S2 marketing. Sales dan marketing. Market saya besar. Dan saya tidak membidik business owner. Yang saya bidik adalah manajer. Karena manajer jauh populasinya lebih banyak daripada business owner. Pasti. Kalau business owner, satu perusahaan paling satu, dua, tiga orang. Iya. Manager. Dari mulai supervisor sampai direktur manajer. Jadi pasar saya gemuk. Mas tadi salah milik saya, men. Saya pinter. Iya, iya. Cocok, cocok, cocok. Cocok, pantes sebagai S2 marketing dan sales dan marketing. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Hari ini saya belajar banyak sekali ini ya. Aduh, sampai bingung saya mau nanya apa lagi nih, saking. Oke. Tadi sempat Khusat Malam menyampaikan managerial skill dan management control system. Apa perbedaan kedua itu, Khus? Managerial skill ada di orangnya. Managerial skill ada di orangnya. Orang yang memimpin perusahaan, yang memimpin organisasi, yang memimpin departemen, dia harus punya kemampuan managerial. Karena, kenapa disebut managerial skill? Karena keterampilan. Bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan manajemen. Tapi managerial skill. Keterampilan managerial. Gitu ya. Nah, orangnya sudah benar. Kemudian, bisnisnya. Management control system itu terdiri dari apa saja sih? Di dalamnya ada sistem. Di mana sistem ini harus efektif dan efisien. Kemudian ada norm. Ada standar-standar. Nah, itu dikunci, diikat, diikat di dalam yang namanya dalam bahasa Indonesia itu sistem kendali management. Oke. Nah, jadi ibaratnya komputer, ada operating system, dan ada orang yang mengoperasikan. Oke. Nah, perusahaan itu hardware-nya, komputernya. Oke, perusahaan itu hardware-nya komputernya. Hardware-nya komputernya. Software-nya, sistem kendali management tadi. Oke. Orang yang mengoperasikannya, manajerial skill, oke. Ibaratnya begitu, supaya gampang. Iya. Jadi harus butuh dua-duanya. Butuh dua-duanya. Orangnya benar, kalau hardware-nya nggak benar, apalagi operating system yang misalnya jadul, nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Oke, jadi ini harus berjalan berbarengan ya? Betul, betul. Oke. Nah, itulah yang saya bidik. Karena market-nya gede, dan pemainnya sedikit. Pemainnya sedikit. Betul sekali, betul, betul, betul. Awal-awal, saya mendengar nama Coach Armala dengan world class manager. Ini saya mau pengakuan dosa sebetulnya Coach. Iya. Wah, ngapain sih ikut? Saya sebetulnya sudah direkomendasikan sama teman. Udah, ikut aja. Pelatihannya keren. Saya kan CEO. Ngapain ikut pelatihan world class manager? Tapi memang pada akhirnya juga saya harus nyari, gitu. Karena saya kepentok kayaknya. Emang solusinya emang di world class manager dan bisnis fundamental skill. Nah, ini kan tantangan berat sebetulnya Coach. Waktu awal-awal Coach Armala masuk ke sebuah... Sesuatu yang ber... Pasar yang berdarah-darah itu. Iya. Bagaimana Coach Armala meyakinkan bisnis owner UKM untuk mau mengirimkan timnya di Human Plus? Saya cuci otaknya. Dicuci otaknya? Saya cuci otaknya para bisnis owner yang UMKM ini. Saya, ya waktu itu saya dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Itu salah satu bagian daripada edukasi kita. Jadi edukasi saya kepada mereka. Menyadarkan bahwa mereka tidak bisa menjadi superman. Tidak bisa menjadi one man show. Karena kalau mengandalkan bisnis ownernya saja, maka pertumbuhan bisnisnya akan ditakar sesuai dengan kemampuan dirinya. Tapi kalau kita membentuk sebuah tim yang justru timnya lebih hebat daripada bisnis ownernya, maka pertumbuhan bisnisnya menjadi unlimited. Oke. Nah itu kesadaran itu yang saya tumbuhkan. Dan memang yang seperti Mas Dodi itu tidak sendiri ya. Banyak. Bahkan banyak orang yang bilang, Pak Armala ada enggak sekolah untuk pengusaha? Ada enggak sekolah untuk CEO? Saya bilang udah kamu jangan CEO-CEO-an. Turun aja dulu ke bawah. Karena saya mau bikin program CEO. Dan saya mau, bukan mau ya, saya memang sudah punya program itu, lisensinya sudah saya pegang. Kalau Mas Dodi mau ikut program certified CEO dari Human Plus Institute yang diakreditasi oleh CEO Institute dari Australia, persaratannya mau tahu enggak? Boleh, boleh tahu. Oke. Jadi kalau Mas Dodi mau ikut, persaratannya minimum lulus MBA. Wow. Bukan hanya itu saja, minimum lima tahun pengalaman sebagai senior manager. Yang pertama enggak, enggak lolos. Yang kedua, enggak lolos juga. Nah, CEO beneran itu persaratannya mau ikut aja kayak begitu. Lah ini orang, Pak ada enggak sekolahnya untuk CEO? Saya ada. Ya, silakan kalau mau. Tapi dari kualifikasinya saja sudah tidak memenuhi sehat. Oke. Nah, gitu ya. Nah, makanya saya ajak mereka, udahlah, jangan mikir dulu ke sana. Kalau sekarang sudah terlanjur, namanya belajar itu mesti dari bawah dulu. Ibaratnya sekolah, ke SD dulu. Enggak bisa langsung ke universiti. Ada tahapan. Enggak bisa dipungkiri itu. CEO itu bicaranya strategik. Betul. Tools-nya banyak. Bicaranya dunia luar, dunia internalnya mungkin gampang lah. Yang susah dikontrol itu kan yang di luar. Betul. Dan itu urusannya CEO. Bagaimana menghadapi persaingan harga. Bagaimana dengan undang-undang yang baru dirubah oleh pemerintah. Bagaimana dengan tenaga kerja asing yang berbondong-bondong datang. Itu kan kerjanya CEO yang mikir. Betul. Bukan manajer, bukan supervisor. Nah, boro-boro bisa mikir seperti itu. Kalau urusan merencanakan pekerjaan untuk hari ini, besok satu minggu aja belum bisa. Enggak akan mampu. Itu kayaknya lagi membicarakan saya itu, Coach. Oh, gitu ya. Saya merasa tersindir lagi nih. Jadi saya melatihnya setahap demi setahap. Kamu buang belajar dulu lah bikin perencanaan untuk satu minggu. Kalau udah bisa, udah lancar. Yuk bikin perencanaan untuk satu bulan. Kalau udah bisa, barulah kita belajar untuk bikin perencanaan untuk satu tahun. Jadi enggak bisa dipaksa untuk diajak. Ibaratnya begini. Mau belajar main catur, pengen langsung bisa seperti Utut Adianto. Utut Adianto itu baru Mas Dodi baru buka langkah pertama aja udah tahu mati langkah berapa. Coba tak tungguin Mas Dodi pembukaannya apa nih? Oh pembukaannya Romawi ya langkah 32 mati. Baru langkah pertama udah tahu. Udah tahu. Kenapa? Karena konseptualnya sudah kesana. Itu CEO beneran. Kira-kira begitu Mas. Karena CEO yang jadi-jadian itu. Tepat enggak ya ngomong CEO jadi-jadian ini ya? Bahasa saya CEO tradisional. Supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Lebih lembut kayaknya. CEO tradisional ini seringkali hari-harian cuma ngurusin postingan di Instagram. Besok mau posting apa lagi ya? Besok nulis apa lagi ya? Ya itu perlu saya downgrade. Jadi operator itu. Jadi konten kreator ya? Nanti ribut lagi gara-gara saya nulis immerse langsung pada ribut lagi nanti. Jangan dibahas lagi. Oke. 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 Terima kasih.